Intro Dalam dunia sepak bola terdapat berbagai teknik tendangan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah tendangan penalti panenka. Ya, sebuah teknik mengeksekusi penalti yang dilakukan dengan cara mencip bola ke gawang keeper lawan. Dan dipopularkan pertama kali oleh pemain asal Republik Ceko Antonin Panenka dalam laga final Euro 1976 melawan Jerman Barat. Kini teknik tendangan panenka sudah pernah diperagakan oleh beberapa pemain terkenal di dunia. Seperti Francesco Totti, Sergio Ramos, Andrea Pirlo, hingga Lionel Messi. Tapi tunggu, bagi Antonin Panenka ada satu yang menurutnya spesial di antara tembakan panenka lainnya. Dan itu adalah panenka milik Messi. Ia yakin itu adalah panenka paling sempurna. Tapi mengapa? Inilah reaksi Antonin Panenka ketika melihat tendangan penalti Lionel Messi. Antonin Panenka mungkin tidak menyangka kalau apa yang dilakukannya di final Euro 1976 akan menjadi sebuah maha karya yang abadi di dunia sepak bola. Ya, Panenka yang saat itu menjadi eksekutor penentu tembakan penalti, memilih untuk mencungkil bola ke tengah gawang alih-alih menendangnya dengan keras. Sebuah eksekusi brilian yang membuat keeper sekaliber, Sepp Mayer, terlihat seperti keeper amatiran. Ya, tembakan panenka tersebut merupakan teknik yang terbilang sangat spesial. Pasalnya untuk melakukan tembakan itu, seorang penendang jelas harus memiliki kepercayaan diri yang besar. Ia juga harus memiliki tekniknya, dan selain itu juga mentalitas yang bisa ia menangkan saat menghadapi penjaga gawang. Hal yang kemudian disebut Panenka jika Pele yakin, setiap pemain yang melakukan tembakan itu adalah para pemain dengan tingkat kejeniusan yang tinggi di atas lapangan hijau. Saya ingat kalau Pele pernah mengatakan bahwa siapapun yang memilih untuk menendang penalti dengan cara seperti itu, maka dia adalah orang yang jenius atau dia adalah orang gila. Saya tentu berharap kalau saya bukan orang gila. Saya yakin seribu persen bahwa saya akan mengambil tendangan dengan cara seperti itu. Dan saya juga yakin kalau saya akan mencetak gol, kata Panenka pada This Football Times. Tendangan Panenka dari Antonin Panenka itu sendiri memastikan satu-satunya gelar prestasi yang pernah diraih Republik Ceko di ajang internasional, sekaligus menjadi momen lahirnya teknik tendangan penalti Panenka di dunia sepak bola, yang sering digunakan oleh pemain-pemain top di era sekarang. Sementara itu, Panenka sendiri mengaku bangga banyak pemain melakukan teknik itu sehingga namanya masih dikenal dalam dunia sepak bola modern. Akan tetapi, di tengah banyak ya pemain jenius yang pernah melakukannya, menurut sang legenda, terdapat satu nama yang mendapatkan perhatian lebih dari dirinya, yaitu Lionel Messi. Di mana menurut pria yang kini sudah berusia 72 tahun tersebut, Panenka ala Messi merupakan Panenka terbaik sepanjang sejarah. Saya senang para pemain mencoba dan melakukan penalti Panenka, namun eksekusi Messi adalah yang terbaik yang pernah saya lihat. Tendangannya tidak terlalu bertenaga, ketengah, dan memiliki ketinggian yang cukup bagus. Secara teknik itu sangat mengesankan. Ini menjadi bentuk lain bagaimana Messi menunjukkan kualitasnya. Ujar Panenka pada stasiun radio Spanyol, RSC1. Messi sendiri pertama kali melakukan tendangan ala Panenka di tahun 2014 lalu saat melawan Getafe. Setelah itu, entah berapa kalilah pulga melakukannya kembali, hingga yang terbaru dalam lagam lawan RB Leipzig di Liga Champion. Messi yang kini membela PSG kembali sukses melakukannya, sekaligus membantu timnya menang dengan skor 3-2. Di sisi lain, menurut Antonin Panenka, kecerdasan luar biasa Messi adalah faktor yang menyebabkan ia bisa mengeksekusi tendangan penalti Panenka secara sempurna, hingga diakui sebagai terbaik oleh penciptanya sendiri. Bagi sang legenda, Messi bisa menganalisis tendangan Panenka sesuai dengan versinya sendiri, lalu mempraktekannya pada saat yang tepat. Dan Panenka Messi merupakan salah satu bukti lain betapa pemain Argentina itu adalah seorang pemain yang cerdas dan jenius. Jadi itulah tadi reaksi Antonin Panenka saat melihat tendangan penalti ala Panenka Leo Messi yang disebutnya terbaik dalam sejarah.